Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kelas. Hello, good morning. Good morning, good morning, sir. Ya, mohon maaf ya. Saya hari ini lupa saya kalau kelasnya jam 7 ya. Nanti jam kedua itu saya ngajar juga, tapi nanti jam kedua otomatis saya sudah bisa sampai sana. Kalau pagi begini macet ini tidak mungkin. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana menggunakan mendele untuk reference manager. Dan nanti saya minta Anda untuk secara berpasangan mengerjakan, mendelein artikel ya. Nanti yang saya berikan nanti. Saya akan berikan artikel, kemudian Anda mendelekan artikel tersebut. Yang pertama, saya ingin berikan tutorial bagaimana kita bisa menggunakan mendele. Ini ada sebuah artikel yang ingin saya sebentar, mendeleannya saya buka dulu. Nanti setelah itu Anda praktekkan ya. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini ada artikel yang pertama berjudul Critical Pedagogy in EFL Context. Jadi artikelnya Critical Pedagogy in EFL Context. Kebetulan artikel ini dikirim ke Juno Vision. Nah, bagaimana kita bisa mendelekan artikel ini? Yang pertama, kenapa kalau kita belajar mendele ya? Maka tadi saya sampaikan, kita itu nanti itu begini. Saya ingin beberapa mahasiswa itu bisa tulis-ulis tanpa skripsi ya. Artinya lewat jalur artikel jurnal. Nah, kalau melalui artikel jurnal, Anda itu kan tidak bisa kalau tanpa mengetahui terkait dengan penggunaan mendele. Itu tidak mungkin. Karena sebuah syarat, prasarat untuk submit ke jurnal itu harus menggunakan mendele. Maka kita harus belajar mendele. Walaupun sebenarnya selalu Anda sudah ya. Tapi ini saya ingin lebih tekankan, mendele yang memang cara yang paling praktis. Cara paling praktis. Jadi referensi di mendele itu sebenarnya, itu ada yang, ini saya coba, saya lihatkan referensinya ini ya. Ada yang dari artikel jurnal. Yang pertama. Pertama itu artikel jurnal. Contohnya seperti ini. Ini artikel jurnal. Bisa dilihat nggak di sana? Bisa kan? Ini artikel jurnal. Ciri dari artikel jurnal itu apa? Di sini ada ini. Tiga empat, terus kurung buka empat. Kurung putuk. Ini adalah ciri dari artikel jurnal. Maka tiga empat itu artinya apa? Volume tiga puluh empat. Empat itu artinya apa? Edisi nomor empat. Berarti ini bukan nomor satu. Kalau nomor satu bahasanya Januari. Sekitar Januari, Februari. Ini edisi nomor empat. Berarti bisa jadi setahun terbit empat kali. Seperti itu. Kemudian, kalau dari artikel jurnal, itu sangat mudah. Apalagi ada DOI-nya seperti ini. Ini link DOI. Caranya mudah, kita copy saja link DOI ini. Kita copy. Kemudian, kita buka di... Kita buka di... Mendele. Ini. Anda bisa juga buat folder. Misalnya ini mau buat folder khusus. Boleh. Di sini kasih folder. Boleh. Misalnya di sini kita kasih create. Namanya apa ya? Layla. Akbar. Pur. Ini kebetulan artikelnya dia. Kemudian saya masukkan saja di sini. Caranya kita klik file. Kemudian add entry manually. Di sini kita buruk ke bawah begini. Kita kopaskan DOI-nya. Tadi kan sudah kita copy DOI. Kebetulan di referensi ada DOI. Kita klik saja look up. Kalau itu sudah betul, di atas ini akan muncul sendiri. Coba lihat ini. Understanding Hong Kong Primary School English Teachers. Sama seperti aslinya ini. Understanding Hong Kong Primary School English Teachers. Sama kan? Persis. Kemudian kita save saja. Save. Dia akan tersimpan di sini. Nah. Ini sangat mudah. Ya. Itu artikel jurnal. Coba yang kedua kita cari. Bagaimana kalau artikel itu tidak ada DOI-nya. Kalau ini ada DOI kan mudah ini. Kita tinggal kopas saja DOI-nya kan. Sangat mudah. Coba kalau belum ada DOI-nya. Nah. Kita bisa cari di sini. Ini. Malah sudah ada DOI semua ini. ini ya. Ntar ini saya tutup saja deh. Kayaknya artikel yang pernah saya kirim di grup. DOI. Saya buka dulu. Saya kemarin di kelompok. Yang 4B. kontribusi. Hidup. Ntar bisa gantung. Gantung. Coba Anda lihat lagi ini. Ini, ada sebuah artikel yang belum ada DOI-nya. Itu kan penulis ini. Judulnya, ini belum ada ini. Baringer. Baringer di, kemudian K, mikrosi. Ini kan belum ada DOI-nya, coba lihat ini. Ini kan belum ada ini. Kemudian kita copy saja ini. Kita copy. Kemudian kita masukkan di, kita searchkan di Google. Ini saya search dan saya ulang. Kemudian saya copy kan di sini. Nanti kan akan muncul di sini research gate misalnya. Kita cari link yang memang ada DOI-nya. Tadi kan kebetulan enggak ada DOI. Coba kita klik di sini. Ini ada enggak DOI-nya di sini. Ternyata enggak ada di sini. Kita cek di sini enggak ada link DOI. Kita cari yang lain, alaman website yang lain. Ini tent online. Ini kemungkinan ada. Malah ini muncul DOI di atas ini. Kalau muncul DOI-nya, seperti ini misalnya. Ini kan ada DOI-nya ini. Imediacy in the classroom. Maka sangat bagus kalau kita copy saja ini. Kemudian kita masukkan ke Mendeley. Di sini, Mendeley. Kita masukkan di add entry manual. Sama seperti tadi. Kita masukkan DOI-nya di sini, kita kopas. Kemudian di sini ada pilihan ini kan. Kaca pembesar ini kita look up. Nanti dia akan ngisi sendiri di atas ini. Ini ngisi. Kemudian langsung saja kita cek. Sudah. Berarti tadi yang kita ini sudah tersimpan di sini. Ini yang kedua ini. Sudah ada. Nah, itu kalau dari yang tadi saya bilang artikel jurnal. Tetapi bagaimana kalau itu berasal dari artikel jurnal sudah. Yang kedua dari buku misalnya. Nah, buku ini kan agak susah ya. Jadi kita bisa cari di sini buku misalnya. Coba kita cek ya. Ciri-ciri-ciri-nya itu ada kata press. Oxford University Press misalnya seperti ini. Coba ini. SLA Research. Ini ya yang saya ingin ambil ya. Kalau ada kata press, terbitan, itu berarti bahwa memang referensi ini berasal dari buku. Ya kan? Alice. Kita cari saja ini. Kita kopas saja. Ini. Kemudian kita cari di Google Book. Atau kita kopas di sini. Tulisi saja Google Book. Begitu. Ya kan? Kita cari Google Book. Di sini akan muncul enggak? Google. Cooler malah. Google Books ada enggak? Kalau ada, kita bisa, nah ini ada, Google Book sini. Tetapi, sama enggak ini? SLA, SLA Research. Enggak. Beda. SLA Research. Ada ini. Seperti ini. Coba kita lihat di sini. Ini ternyata referensinya. Memang kalau buku ini relatif agak susah. Googlebooks.com. Ini ya kita carinya di sini. Nah, kita cari aja judulnya ini. Kita search. Muncul enggak? SLA Research and Language Teaching. Ada ini. 97. Kita klik saja di sini. Kemudian di paling bawah. Anda cari paling bawah itu ada pilihan. Sebentar, sebentar. Dan itu tidak mesti ada big text. Kita mencari big text-nya. Kalau ada big text-nya, baru kita bisa ambil itu. Ini buat kutipan. Berarti enggak ada di sini. Oh, ini ada ini. Big text. Jadi ada di sini. Buat kutipan ini ya. Coba Anda lihat di sini. Ini ada buat kutipan. Kemudian kita bisa ambil. Ini suara saya di sana keras enggak? Keras. Keras ya. Jadi kita bisa ambil, klik buat kutipan ini. Kemudian kita klik saja big text ini. Kita save. Kita save di sini. Memang kalau cari di Google Books, ya kemungkinan ada memang. Kemungkinan ya. Kemudian kita save aja di sini. Save. Setelah kita save, kita masukkan ke mendele. Kita kembali ke mendele ini, desktop. Kemudian kita import saja big text tadi. Saya ulang lagi. Di sini file, kemudian import, kemudian big text. Nanti Anda kalau ingin melihat lagi, nanti lihat YouTube saya ya. Ini saya simpan di YouTube kok. Jadi kalau nanti mau diulang lagi, silakan lihat di YouTube saya ya. Nah, kalau di sini big text itu kan enggak muncul. Ini kita perlihatkan all supported format. Karena tadi ternyata type-nya itu bukan big text saja. Bukan big gitu loh. Tetapi big text file. Nah ini. Tapi bisa juga. Ini kita klik dua kali. Dia akan masuk di sini. Langsung masuk ini. Rod Ellis ini sudah langsung bisa kita masukkan di referensi ya. SLA Research and Equity Teaching. Oke. Itu kalau dari buku. Bagaimana kalau buku itu di Google Books enggak ada? Coba kita cari di sini. Google Books enggak ada. Kita masukkan manual. Mau enggak mau. Kita cari yang press. Tadi ada Oxford University Press. Nah ini, New Forum Press. Buka atau tidak? Itu buku, apa namanya? Book section kalau yang ini. Kalau tidak ada, kita masukkan manual. Caranya gimana manualnya? Ya berarti kita masuk di file, add entry manually. Kemudian type-nya ini kita pilih book. Gitu loh. Ini title-nya diisi, author-nya diisi. Nama dibalik ya. Last name dulu baru first name ya. Ya kan? Kemudian, eh kok ini jurnal. Ini book. Tahun, balaman, dan seterusnya. Ini kita ikut. Seperti itu. Nah yang kedua, bagaimana kalau memasukkan book section. Nah, section ini gimana? Ini nanti saya minta Anda untuk mengerjakan tugas ya setara, apa namanya, blog berpasangan ya. File-nya ini saya akan, nanti sudah saya, ini kok. Oh ini, teaches humor ini ya. Saya masukkan ke kelas. Ini 4C ya, benar ya? File-nya tak kirim itu. Contribution of teaches humor. Jadi nanti Anda mendelekan itu ya. Tapi ini belum selesai nih. Saya jelaskan dulu. Bagaimana kalau kita memasukkan book section. Yang ketiga namanya book section. Book section itu begini. Ada penulis, ini ya misalnya, Nguyen ini. Ada penulis dia itu, oh ini PSG thesis ini ya. Kalau ini manual ini. PSG thesis dulu aja deh. Ada Nguyen ini H. The Use of Humor in NFL Teaching, A Study of Vietnamese. Karena ini adalah disertasi ya. Kita cari, nggak akan bisa kita ngambil bit text-nya, atau kita ngambil apa, kita masukkan ISSN, pasti nggak ada. Maka kita harus memasukkan ini secara manual. Ini kan sudah last name dan first name ya. Maka langsung saja kita masukkan ini, kita copy aja, ini nama penulisnya ya. Kita masukkan di sini, add entry manually. Baik disertasi maupun tesis, atau skripsi, semuanya masuk tesis di sini. Pertama kita tuliskan author-nya. Oke, author. Yang kedua, kita masukkan tahunnya ini, biar urut ini. Tahun kita kopas di sini, kemudian kita masukkan judulnya, judulnya sampai sini kan. Kita judul berarti ini, kita kopaskan saja. Setelah judul, ternyata ada jenisnya, Doctoral Thesis, BSC Thesis, kita kopas saja di sini. Ada di type ya, ini ada type, Doctoral Dissertation, BSC Thesis. Terakhir itu ada universitasnya. Kita copy saja. Universitasnya adalah ini di sini. Setelah itu kita simpan. Nah, ini sudah langsung masuk di sini. Ini namanya kita memasukkan secara manual. Jadi, menggunakan mendele, referensi manajer, tapi dengan manual. Maka nanti mahasiswa kalau bisa, semua referensi pakai mendele betul. Karena mudah sebenarnya mendele. Terakhir itu book section. Manual juga ini book section, karena tidak ada. Contoh yang ada di sini, book section itu ini. Martin R. A. Bumer, in, ini, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ini ada yang keliru. Yang pertama, kita masukkan nama penulisnya. Kita masukkan. Ini, jadi begini. Ada orang menjadi editor, namanya Gallagher and J. Lopez, sebagai editor. dan di bukunya itu penulisnya macam-macam. Di section pertama mungkin penulisnya Martin. Section kedua, penulis kedua. Section ketiga. Maka, ini Martin ini, kita masukkan dulu, karena dia ada di bagian penulis pertama misalnya. Tidak tahu ini karena alamannya 305 mungkin penulis keberapa lah. Saya tidak tahu ya. Kita masukkan saja langsung. Caranya bagaimana? Kita klik file, add entry manually, di sini kita pilih namanya book section. Terus kita author, kita kopas saja, karena ini sudah first name dan last name ya. Kemudian, tahun kita masukkan. Tahun masuk di sini. Kemudian, setelah tahu, di sini ada judul, judulnya hanya satu kata ini humor. Gitu saja. Title humor. Kemudian, di sini, coba, ini harus kita balik ya. Editornya ada dua. Pertama, MW Gallagher. Gallagher itu last name. Maka, kita tulis Gallagher dulu, koma, M, titik W. Jadi, seperti itu. Ini ya. Ditulis di bawah itu ada namanya editor ini. Nah, editor. Maka, ini kita balik saja. Gallaghernya kita cut. Kita masukkan di depan. Kasih koma. Kita masuk di sini, terus enter. Terus yang kedua. Yang kedua namanya S.J. Lopes. Kita copy saja. Kita masukkan di sini. Nah, Lopes-nya itu kita, nah, ternyata sudah langsung balik sendiri. Jadi, ini sudah betul seperti ini. Gallagher last name, Lopes itu last name. Jadi, kita pilih last name dan first name. Ya kan? Bukan organization. Jadi, seperti ini. Sudah betul. Kemudian, kita tulis saja, apa ini? Positive psychological assessment. Judulnya, bukunya itu. Kita copy saja. Kita masukkan di sini, ada namanya book. Bukunya apa ini? Ini bukunya ini, kalau section book-nya humor. Setelah itu halamannya, kita copy. Halaman kita masukkan page di sini. Setelah itu, kita masukkan American Psychological Association. Ini publisher-nya. Nah, kita masukkan publisher di sini. Jangan ANC, boleh kasih ANC. Langsung kita save. Seperti itu. Kemudian, saya rasa 1, 2, 3, 4. Itu sudah cukup itu. Mungkin Anda pernah nemuin nggak jenis artikel yang tidak saya sebutkan tadi? Ada book section, ada artikel jurnal, ada buku, kemudian ada juga tesis atau disertasi. Ada yang lain nggak selain ini? Halo. Halo. Biasanya yang kita gunakan hanya itu. Sekarang bagaimana kita masukkan ini semua? Cara memasukkannya itu sederhana. Yang pertama, misal kita cari saja tadi yang sudah saya masukkan namanya bayi. Beri. Beri coba ya. Kita cari di sini. Beri. uang, uang, uang ini. Munculnya bisa kata uang. Uang. 2000 berapa ini? Uang, tadi 2021 ya? Pak, bisa cari yang 2021. selamat menikmati. Tidak muncul ya ini. Baik, yang tadi kepalanya yang atas ini. selamat menikmati. Pakai S2 ya. Baringer coba ini, kita masukkan Baringer aja. Nah ini ada, Baringer and McCroskey. Nah ini pas kan. Nah caranya kita ganti ini. Kita insert di sini, klik reference. Kemudian klik saja insert. Tulis Baringer saja. Nah nanti akan muncul di sini. Kalau Baringernya banyak, tulis Baringer 2000 kan begitu. Kebetulan ini sudah langsung aja kita klik. Kemudian langsung kita oke. Nanti dia otomatis akan masuk di sini. Nah ini sudah otomatis masuk kan. Ini kalau kita klik, dia itu sebenarnya akan ngeblok. Kalau misalnya kita kasih komen begini, dia akan ngeblok semua. Beda dengan kalau misalnya yang ini tanpa mendeley, kita kasih klik komen, hanya satu kata ini yang ngeblok. Nah ini bedanya di situ. Kalau ini langsung ngeblok semua. Seperti itu. Kadang di, kalau ini saya pakai Office 2010 ya. Tidak kelihatan ngeblok ya. Tapi Office beberapa yang lain bisa. 2007 itu juga bisa ngeblok. Nah yang ini kita hapus saja, karena ini tadi manual. Nah seperti itu. Yang kedua, Alice. Supaya yang dari buku referensi. Alice ya. Cari F. Alice. Ini dituliskan. Makanya kenapa kalau saya bilang kadang ditulis di referensi, tapi ternyata di sana tidak ada kutipannya sama sekali. Nah ini, kenapa kalau kita mesti menggunakan mendeley. Jadi ini agar tidak. Seperti ini contohnya ya. Di sini ada, tetapi di sana kutipannya tidak ada. Kita cari yang lain. Nguyen. Nguyen, coba kita cari. Ini ada. Nah ini ada ini, Nguyen. Nguyen. Petraki yang Nguyen. Nah ini Nguyen saja ada. 2016 ya. Oh, 2014. Berarti kita cari di sini. Nguyen 2014. Oh ini, yang ini. Nguyen 2014. Berarti, kalau kita ingin ngambil ini, kita masukkan saja di sini, insert citation. Kemudian tulis saja Nguyen. Karena Nguyen ada banyak, tulisnya 2014. Nah, kita langsung fokus. Langsung hanya pada Nguyen ini. Kalau kita ingin tidak dituliskan nama Nguyen. Jadi biasanya kan ada kurung buka Nguyen. Kita pilih saja yang ini. Surprise author. Jadi tanpa ada nama penulis. Hanya tahun saja. Berarti ini yang tahun ini kita hapus. Nah, berarti hanya ini saja. Ini Nguyen 2014. Berarti ini 204. Seperti itu. Kemudian Martin. Nah, coba kita cari. Martin 2019. Ketik saja di sini. Kita cari Martin. Nah, ada ini 2019 ini. Martin 2019. Karena di sini sudah ada kata Martin ya. Kita nanti surprise author saja. Martin. 2019. Nah, ini ada ini. Rumor. Langsung kita surprise author saja. Jadi nanti hanya tahun saja yang muncul. Nah, seperti ini. Lihat. Bagaimana kalau kita ingin membuat referensi di sini? Kita ketik saja di sini. References. References. Kemudian kita masukkan saja. Kita klik saja insert bibliography. Klik. Dia akan muncul sendiri. Karena tadi kita masukkan hanya tiga. Maka di sini juga hanya tiga artikel yang masuk. Pertama, Baringer. Kemudian yang kedua ini Martin. Kemudian yang ketiga, Nguyen. Seperti itu. Maka, coba kita lihat tadi yang Martin ya. Kan sama ini. Martin, judul book section-nya humor di bukunya positif ini yang editornya ini. Ya kan halaman ini American Psychological Association ANC. Persis seperti yang tadi kita. Dan kita tidak perlu nulis lagi ini. Kita hanya khusus apa? Insert bibliography. Silahkan, ada pertanyaan enggak sampai di sini? Halo. Belakang yang ingin bertanya. Silahkan, yang mau bertanya. Halo. Ada yang mau bertanya? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Kalau jelas, tadi kan sudah saya kirim file. Nah, file itu Anda mendeleikan semua. File tadi itu Anda mendeleikan semua. Nanti dikumpulkan di e-learning. Nanti saya akan buatkan kolom. Kalau enggak ya, lewat apa namanya? BWA group ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa di ini, kita masukkan di e-learning saja nanti. Nanti saya buatkan. Sudah jelas seperti ini? Ya. Silahkan, mau tanya. Filenya belum dikirim, Pak. Gimana? Filenya belum dikirim, saya di grup, Pak. Filenya saya kirim di grup, Pak. Belum ada, Pak. Masa? Tadi saya kirim di... Oh, belum sampai ya ini ya? Belum, Pak. Oh, ternyata error ini ya? Sebentar, saya kirim lagi. Sebentar, saya lagi di WA sama... Pak Pak, ini market gerim dari Australia. Dia nanti akan mengisi kelas internasional ya, 8 Maret ya. Pak Pak, kelas ICP ini. selamat menikmati 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 selamat menikmati